Pangkalan udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau, menyiagakan dua skuadron jet tempur untuk mengantisipasi kondisi di Laut Cina Selatan. Dua skuadron yang disiagakan adalah F-16 dan Hawk-200. Komandan Lanut Rusmin Nuryadin mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara siap mengerahkan jet tempur jika ada perintah dari Panglima TNI. Dan Lanut juga menyatakan mendapatkan laporan adanya peningkatan kehadiran Armada Laut Tiongkok di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Kepulauan Natuna. Dari laporan adanya tensi kehadiran Angkatan Laut Tiongkok yang melihat ada perkembangan di sana sehingga bila terjadi intensitas kehadiran militer ini meningkat kita siap untuk dideploy. Sementara itu sejumlah negara ASEAN berupaya memasukkan agenda pembahasan konflik Laut Cina Selatan dalam KTT ASEAN. Namun upaya tersebut ditolak oleh Tiongkok. Meski tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu bersikap dalam konflik tersebut. Apalagi Kepulauan Natuna saat ini dimasukkan dalam peta di paspor Tiongkok. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Kepulauan Natuna adalah wilayah Indonesia. Kepemilikan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna itu sudah diregisteri kepada PBB dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk Cina terhadap kepemilikan tersebut. KTT ASEAN resmi dibuka pada Sabtu pagi di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain diikuti negara-negara ASEAN, KTT juga akan dihadiri di 8 negara, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, serta Rusia. Dari Pekanbaru Riau dan Kuala Lumpur, Malaysia, Muhammad Arifin, Dodi Kusmayadi dan Dimas Purnomo, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!